Dan ini guys hasil lollipop asam manis saya yang bahannya dari sayap ayamnya chicken wing Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya ya guys Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian juga sehat banyak rejeki dan yang penting jangan lupa bahagia guys Nah hari ini aku mau bikin ayam bahannya dari ayam Jadi saya namain ayam asam manis lollipop Bentuknya kayak lollipop Jadi kita ikutin resep saya ya guys Yuk check it out Halo guys Dan ini bumbu-bumbunya ya guys Saya punya ayam Chicken wing Dan sedikit garam Dan merica bubuk Ini buat melumuri ayam-ayam ini Jadi ayamnya nanti disepa sama bumbu-bumbu itu ya Ikutin terus guys Ini ayam yang sudah saya potong kayak gini Ini tadi kan kayak gini ya guys Nyambung kan Kita potong jadi dua kayak gini Jadi Kita keluarin dulu Kita ambil yang ini Tadi aku udah cuci ya guys Dan kita potong Dipotongnya kayak gini ya guys Kita bikin lollipop Kita keatasin Kalau bisa sayap ayamnya yang gede ya guys Jadi biar enak digunting ya Ini sayap ayamnya cuma kecil aja Begini ya guys Kayak gini Seperti ini Seperti ini ya guys Seperti ini Jadi Atasannya ini Dagingnya sampai di atasin ya Gini Kayak gini ya guys Kita coba satu lagi Buat kalian yang belum bisa Kita coba lagi ya Kayak gini Kita sobek aja yang bagian bawahnya sini ya guys Mungkin Kalau sayapnya lebih besar Lebih enak juga Kayak gini ya Udah kayak gini juga aja Nanti Kita lumurin Bumbu-bumbu yang sudah disediain Karena bumbunya Ada lagi Coba kita coba lagi ya Satu Ini yang saya sudah potong sebelahnya Jadi seperti ini guys Seperti ini ya Ini ya Kayak gini guys Kita coba satu lagi Dan begitu seterusnya guys Kalau Paha ayam terlalu gede Jadi Sebenarnya Paha ayam itu Juga bisa Cuma Terlalu Gede Gitu loh Begini Ini Ini ya guys Jadi Ini seperti lollipop Nantinya Begini ya guys Nah Begini ya guys Semuanya Sudah Kayak gini Dan kita Campur Garam secukupnya Lada secukupnya ya Kita campurin Dan Kita remas-remas Sambil Biar merasuk Bumbu-bumbunya Ini ya Kita diamkan 5 menit Setelah itu Kita diamkan 5 menit Dan Kita Bikin Bumbu Berikutnya Dan ini Bahan Keduanya Ya guys Bawang putih 2 siu Bawang merah 6 siu Dan 1 cabai merah Nanti Saya Tidak Iris Cabai merah Ini penggantinya Saos Pedas Biasanya Kalau saya Beli di toko Indo itu Saos Lampung Ya guys Sambal Lampung Itu Ini Berupu saya Tidak ada Jadi Saya Tambah Cabai Ini Kecap Saos Tomat Ini Kecap Asin Garam 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 Dan Penyedap rasa Secukupnya Dan ini Terigu Tadi saya Ambil 6 sendok makan Dan Ini telur Ayam Ini nanti Saya Kocok Dan Ayam Saya Lumur Telur Dulu Setelah Kita Lumur Kita Kasih Ini Kita Coba Dan Ini Kita Iris Tipis Tipis Ini Yang Bahan Keduanya Di Iris Tipis Tipis Kerْ Tolong Tutis ip Kemen Kemen Tatll Kemen hmm At Kemen dan ini saya kasih separoh aja soalnya anak-anak enggak mau makan ini enggak tahu enggak mau terlalu dan ini ya guys semuanya pertama-tama apa yang kita lakukan kita kasih telur yang sudah kita kocok tadi habis itu ini ayam ini saya masukkan ke tepung terigu seperti ini guys dan seterusnya ya guys soalnya ayam ini sudah ada rasanya jadi kita enggak usah seperti ini ya guys ini yang aku sudah kasih terigu seperti ini Hai dan begitu seterusnya ya guys kita bikin kayak gini guys ya dan kita sambil memanaskan apinya ini karena ini ayam sudah ada rasanya jadi kita akan latir sebelumnya kita kasih itu dulu Hai ini soalnya ini ayam kurang gede sayap-ayapnya sayapnya nah ini sudah rasanya sudah meresap dan kita bikin kayak gede sayap-ayapnya kita bikin ikan dulu ya guys nah seperti ini kita kasih terigu kita lumurin dengan terigu dulu setelah masukin kalau sudah begini kita masukin ayamnya ya guys kita kita apinya sedang jangan sampai gosong pelan-pelan ini di goreng dengan api tercilan aja ya guys ini ini Kita tambahkan ke tepi Pelan-pelan ya Pelan-pelan Faham Potat Dan kita tunggu Sampai merah ya Seperti ini Sudah mau matang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih